seratus lima rakam your lifestyle assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan rakam dan juga warga kota padang selimpuan di sore hari ini yang sudah memberikan kita garimis mengundang sekaligus hujan tanjian sempat ada-ada yang menemani ruang dengan anda dalam program acara raw slow down untuk beberapa jam ke depan dan khusus di formasi pukul 17 ini lebih 19 menit kita ada talk show bersama dengan Kemenang Kota Padang Selimpuan dan saat ini sudah bersama anda salah satu narasumber kita dari Kemenang Kota Padang Selimpuan ada Ustaz Muhammad Nuh kita sabar dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya di sore hari ini Ustaz? walaupun ke depan gerimis tetap sehat alhamdulillah baik Ustaz teman kita di sore hari ini adalah sebaik-baiknya manusia ya Ustaz ya insyaAllah oke boleh langsung dijelaskan Ustaz tentang materi kita di sore hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani walislam ashadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa bari ala sirina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajamain amma ba'du saudara-saudaraku kamuslimin dan kamuslimat rekan rauh dimana saja kita berada terkhusus yang kita hormati biniar kita dan seluruh pimpinan radio rauh FM yang kita muliakan mari kita panjatkan syukur alhamdulillah khidrat Allah subhanahu wa ta'ala yang bahasimpunan atas nikmatnya yang tak bisa kita hitung dan tak bisa kita kira oleh karena itu marilah kita bersyukur apa yang ada dan marilah kita memfaatkan segala nikmat Allah untuk meningkatkan ibadah kepadanya dan semoga Allah memberikan kepada kita di dunia bahagia dan dihirat nanti insyaAllah masuk selamat salawat dan salam kepada jungan-jungan Nabi Ketir Besar Muhammad salallahu alaihi wa sallam beliau adalah sebaik-baik manusia yang sengaja Allah utus ke mukabung mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya dengan menandani beliau dan menamalkan ajarannya syariatnya hakidah yang kuat dan juga akan membuahkan perbuatan amal ibadah yang bermanfaat sehingga menjadikan kita menjadi manusia yang baik saudara-saudaraku kemuslimin dan kemuslimat rahimahkumullah kita menciptakan Allah di muka bumi ini tidaklah sia-sia Allah punya tujuan yaitu kita sebagai makhluk Allah halifah di muka bumi ini dan kita sebagai hamba Allah Allah uji kita dengan penikmatan dan juga berbagai terjalankan 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 dan terjalankan yang kita hadapi itu semua tidaklah sia-sia itu tujuan utamanya adalah menguji kita siapa yang terbaik amal ibadahnya oleh karena itu siapa yang termasuk sebaik-baik manusia ada sepuluh golongan saudara-saudara mudah-mudahan sepuluh golongan ini ada kita di dalamnya yang pertama sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya saudara-saudaraku kita sudah diberikan Allah waktu umur yang panjang walaupun bagaimana keadaannya hari ini hari Rabu besok hari Kamis yang pada saat ini dalam keadaan gerimis tetaplah kita hidup dalam keadaan optimis mari kita tebarkan senyuman yang manis jauhkan pandangan sinis maka saudara-saudaraku marilah kita selalu dalam hidup ini depan jangan umur dan kesepatan Allah jangan kita sia-siakan mari kita manfaatkan untuk mempelajari Al-Quran Al-Quran adalah kitab Allah imam kita pedoman hidup kita untuk bisa kita selamat dunia dan akhirat hidup kita bermanfaat dunia dan akhirat supaya kita dapatkan kebahagiaan yang seimbang lahir dan batin sejahtera lahir dan batin bahagia dunia dan akhirat saudara-saudaraku sarananya adalah membaca Al-Quran dengan mendauhli dan pelajarinya dan setelah kita mampu membaca Al-Quran mari kita ajarkan beruntunglah saudara-saudaraku anak-anak kami generasi kami yang masuk belajar Al-Quran dia belajar di rumah-rumah Al-Quran di Madrasah dunia takmiliya awaliyah MDTA dan ada lembaga taman pendidikan Al-Quran TVA TVQ beruntunglah saudara-saudaraku anda sudah memasukkan diri saudaraku termasuk sebaik-baik manusia terutama para kiai kami para ustaz dan ustazah kami yang mengorbankan segala bentuk pengorbanan bahkan sering korban perasaan karena kezitraan secara lahir tak seimbang dengan pengorbanan bersabarlah bersabarlah saudara-saudaraku seorang guru MDTA dan TPA TPQ InsyaAllah Allah mengamiliat pengorbanan saudaraku dan pasti air mata yang sering keluar dari mata kita InsyaAllah suatu saat nanti air mata itu akan berubah jadi mata air mata air kehidupan anak-anak yang kita didik InsyaAllah itu akan jalan kita untuk mendapatkan pahala yang terus menerus ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan InsyaAllah dunia dan negerat akan kita rasakan manfaatnya ya adalah saudara-saudaraku sebaik-baik manusia maka bagi saudaraku pendengar dimana saya saja berada yang belum bisa baca Al-Quran tidak ada kata tidak bisa selagi kita masih hidup belajarlah tapi saya sudah tua belajarlah tapi saya sibuk disipir dikesibukkan saudaraku sempatkan untuk belajar Al-Quran karena Al-Quran ini adalah modal untuk kita untuk bisa menjalani hidup ini dengan bahagia bahagia yang hati ini yang pertama yang kedua yang paling baik diantara manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan dia mau menekut saudara-saudaraku dari Abu Hurairah berkata-berkata Rasulullah bersabda Nabi kita yang mulia sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka itu menutup ilmu saudara-saudaraku kita punya ilmu pengetahuan tandanya kita berilmu punya akhlak yang mulia Allah amanahkan kepada kita kelebihan dalam harta maka harta itu jangan jadikan dia alat kita untuk menyumbungkan diri tapi harta itu adalah alat untuk meningkatkan amal suriat dan amal ibadat sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari akhlak kita akhlak yang mulia kita tawaduk rendah hati dan kita memanfaatkan harta yang Allah amanahkan itu untuk meningkatkan aman ibadah kita memenuhi kebutuhan pribadi keluarga dan berusaha semaksimal mungkin untuk membuatkan harta itu dengan sebaik-baiknya untuk kemasalahan bersama saudara-saudaraku ada Allah amanahkan kepada kita berupa kedudukan jabatan maka kedudukan jabatan itu adalah amanah dari Allah yang Allah berikan melalui manusia maka gunakanlah amanah jabatan kedudukan itu untuk lebih banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya kita berilmu tandanya akhlak kita baik kita memiliki harta yang banyak mari tunjukkan gunakan harta itu dengan kita menunaikan jabatan infakser dan usahakanlah berwakab dan saudara-saudaraku dengan kedudukannya Allah amanahkan kepada kita mari kita manfaatkan untuk kebaikan itulah akhlak yang mulia inna ma bu'istu liutam imam kariman akhlak nabi kita memprogram kannya bahwa bila diutus ke muka bumi ini bukanlah untuk menjadikan manusia orang memiliki harta yang banyak bukan untuk menjadikan manusia orang yang memiliki pengetahuan tapi Allah utus dia adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia saudara saudaraku tentu supaya kita memiliki ahli mulia harus didasari atas dasar ilmu Allah akan meninggihkan derajat ceseorang jika dia termasuk orang-orang yang beriman dan sekaligus dia memiliki ilmu pengetahuan saudara saudaraku kamuslimin dan kamuslimat sebaik-baik manusia yang ketiga adalah yang paling baik membayar hutang khairukum ahsanukum kodoan dari Abu Hurairu berkata bersabda Rasulullah sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang muttafakul alaik hadis turwayat muhur dan muslim saudara saudaraku kita dalam kehidupan ini tentunya tidak bisa terlepaskan dari kita dari hutang hutang ini saudara saudaraku tentu kita berhutang dalam menjalani hidup kita dan meningkatkan usaha kita dalam berhutang saudara saudaraku kita harus berusaha untuk membayar hutang sebelum waktunya dan jangan sampai habis limit waktunya atau bahkan yang memberikan hutang kepada kita beberapa kali untuk menagihnya kalau kita yang berhutang hanya satu kali kita datang kesana meminta memohon untuk kita dibantu tapi nyatanya kita balas air susu dengan air tuba kemudahkan urusan kita ternyata saudara-saudaraku dalam bayar hutang kita sering tidak membayar dengan tepat waktu saudara-saudaraku kemudah hutang 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 adalah beban bagi pribadi kita masing-masing yang harus dipulaskan hutang kita dan hutang ini akan jadi beban kepada kita apabila kita meninggal dunia kalau ahli waris kita tidak membayarnya oleh karena itu saudara-saudaraku dalam hutang segeralah membayarnya setiap hutang itulah sebaik-baik manusia maka saudara-saudaraku ada diajarkan oleh nabi kita Muhammad s.a.w untuk bisa kita membayar hutang salah satu doa yang dicarkan nabi kita Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa'udzubika minal azaji wal tadal wa'udzubika minal zubuni wal mu wa'udzubika min gulabat daini wa kuhri rizal Ya Allah sesungguhnya aku bimu kepada Ami Allah dari duka cita dan kesedihan aku bimu kepada Ami Allah dari malas dan bersedih aku bimu kepada Ami Allah dari dari khianat dan kendustak aku bimu kepada Ami Allah dari berbagai didikan hutang dan orang yang semenang-menang saudara-saudaraku Allah Allah makbini bihalalika haramika wa'udzubika menjiwaka Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. ajarkan kepada salah seorang sahabat yang mulia Ali bin Abu Tuhan bin Alhu dengan doa Ya Allah cukup aku dengan kecukupan dari yang bersumber yang halal dan hindarkan aku dan segala yang haram dan kayakan aku Ya Allah dengan rezeki yang halal terhindar dan yang haram dan Ya Allah jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang engkau buktai ini saudara-saudara usaha dan upaya kita dalam menghindarkan hutang kalau kita berhutang cepat-cepatlah dibayar dalam berhutang saudara-saudara aku harus kita berhati-hati apalagi dalam hal soal berkredit mengkredit hati-hatilah mengkredit kalau tidak hati-hati mengkredit bisa badan kita jadi sakit kalau sakitnya bertambah sakit kita pun akan dibawa ke rumah sakit dan akhirnya kena gampi hati-hatilah berhutang saudara-saudara aku yang kemudian yang keempat sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya khairun nas ampuhum linnas hari sirwayat Ahmad Tobroni dan Dargut baik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain saudara-saudara sebagai introveksi pada diri kita masing-masing apa manfaat kita untuk orang lain apa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain apakah keadilan kita di dunia ini menyusahkan orang atau memberikan kebaikan kepada orang saudara-saudara aku jadilah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya kita tidak hanya bermanfaat untuk diri maka usahakan bermanfaat bagi keluarga orang tua kita anak saudara kita tetangga kita dan kepada orang-orang selama kita hidup dunia ini usahakanlah kita memiliki banyak manfaat bermanfaat dari segi ilmu pengetahuan bermanfaat dari segi hal yang kita miliki dan bermanfaat dari segi kedudukan yang kita miliki dan segala sesuatu mulai dari si kecil-kecilnya sampai si besar-besarnya manfaatkanlah diri kita menjadi orang yang banyak manfaatnya bagi manusia lainnya jangan sekali-kali kehadiran kita di dunia ini menyusahkan orang sehingga orang pun dengan kehadiran kita memberikan kepada mereka untuk berkeluh kesah milisah dan khawatir atas kehadiran kita jadilah kita manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya kemudian saudara-saudaraku sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan khawatir Dari Aisyah, istri Rasulullah SAW R.A. Dia berkata, Wala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Wala khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarga aku. Hari Sirwaid At-Tur-Midi, Saudara-saudara aku, Keluarga kita, Kalau keluarga kecil, Pasutri, pasangan suami-istri, Seorang suami harus berusaha menjadi suami yang baik bagi istrinya. Istri pun sebaliknya harus berusaha menjadi istri yang solehat bagi suaminya. Dan bagi pasangan suami istri yang punya anak, Tentu jadilah sebagai orang tua, Orang tua yang paling baik bagi anak-anaknya. Dan kita pun sebagai anak berusaha lah untuk menjadi anak yang berbagi kepada orang tua, Hormat kepada orang tua, Dan berusaha untuk berakhlak yang mulia kepada orang tua. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jangan sebaliknya, Saudara-saudara aku, Ada seorang suami, Dia sangat baik bagi manusia lainnya, Bagi tetangganya, Bagi kawan-kawan teman-temannya, Tapi bagi istrinya, Itu sangat menyusahkan, Dan istrinya sering mengalami KDRT, Kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya dengan berlaku, Dengan cacian-makian, Hinaan, Tapi sering memperlakukan istrinya, Dengan tidak senonok, Mengalami KDRT, Melakukan tindak-tindak kriminal kepada istrinya. Nauzubillah minjali. Ada seorang istri, Dia baik bagi orang tuanya, Dan lingkungannya, Tapi dia tidak baik bagi suaminya. Saudara-saudara aku, Maka dalam kehidupan berumah tangga, Ada pilihan kepada kita. Contoh, Pasangan suami istri, Dalam Al-Quran, Ada suami yang beriman, Istrinya tidak beriman. Itulah Nabi Nuh alaihissalam, Istrinya duhafah, Perkhianat, Itu juga Nabi Nuh alaihissalam, Dan istrinya itu duhafah. Istrinya Nabi Nuh alaihissalam, Tak mampu, Menyimpan rahasia, Sehingga rahasia-rahasia Nabi Nuh alaihissalam, Disampaikan kepada masyarakat, Sehingga itu menjadi timbulan fitnah. Juga Istrinya Nabi Nuh alaihissalam, Untuk pengkhianatannya adalah, Dalam hal, Dia tidak, Bisa menahan diri, Dalam hal kemewahan. Dia suka bermewah-mewah, Tujuh kali tujuh, Sama dengan se-49, Setujuh tak setujuh, Yang penting penampilan. Dia memerlukan dalam hidupnya ini, Hidup bermewah-mewah. Hingga, Dalam keadaan seperti itu, Dia mengkhianati, Suaminya, Sebagai seorang Nabi Nuh alaihissalam. Ini contoh yang buruk kepada istri. Ada yang sebaliknya, Istri baik, Tapi suaminya dohaka. Itulah, Yang dalam kisah Aisyah, Istri Biraun. Biraun adalah, Seburuk-buruk manusia, Mengaku sebagai Tuhan. Tapi Aisyah, Sedangkan serabu, Dapat menjaga imannya. Dalam kehidupan nyata, Ada istri yang beriman, Tapi, Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Ternyata dia tidak mampu, Menahan imannya. Suaminya doh, Na teler, Doh tia teler. Suaminya doh na mabuk, Doh tia mabuk. Jadi, Seperti ini, Saudara-saudara. Bucontohlah, Istri Fir'aun, Aisyah. Kemudian, Ada, Pasangan suami istri, Yang dua-duanya, Nurhaka. Itulah, Ini abadikan Al-Quran. Itu, Abu Lahab, Dan istrinya. Yang selalu, Mencelah Nabi kita, Berusaha untuk, Merintang segala bentuk, Da'wan Nabi kita, Sehingga dia, Abadikanlah dia, Takbat, Yada, Abi, Lahu, Tak. Kemudian, Saudara-saudara, Saudara-saudara ku, Yang terbaik adalah, Pasangan suami istri, Yang soleh dan soleha. Itulah, Yang di, Beladani oleh, Nabi kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Bersama istrinya, Hadijah, Aisyah, Aisyah, Dan istrinya yang lainnya. Dan juga, Nabi Ibrahim, Al-Salam, Dengan istrinya, Siti Hajar, Dan Siti Sarah. Dan juga, Nabi-Nabi yang lainnya. Saudara-saudara ku, Itulah, Jadikanlah kita, Orang yang paling baik, Terhadap keluarganya. Insya Allah, Kita akan dimasukkan, Sebaik-baik manusia. Kemudian, Saudara-saudara ku, Yang paling baik, Diantara manusia adalah, Yang, Mampu, Saudara-saudara ku, Dia, Mampu, Meluaskan, Tempat soh, Dalam solat. Dalam solat, Saudara-saudara ku, Terutama, Dalam solat berjamaah, Itu, Sempurna, Solat berjamaahnya, Jikalau, Barisannya, Sobnya, Diluruskan, Dan, Dilapatkan. Itulah, Ajaran murni, Ajaran agama kita. Maka, Dalam, Melaksanakan solat, Jangan jaga jarak. Jangan jaga jarak. Karena, Kalau kita jaga jarak, Ada celah-celah, Dan, Itu, Tempat setan. Saudara-saudara ku, Maka, Barisan itu, Sawu, Walsu, Sufufakum, Fa'inna, Fa'inna, Tasmiah, Sob, Minta ma'ad solat. Nuruskan, Nuruskan, Merapatkan barisan. Karena, Menuruskan, Merapatkan barisan, Bagian daripada, Kesempurnaan dalam solat. Kemudian, Selanjutnya, Saudara-saudara ku, Sebaik-baik manusia adalah, Yang panjang umurnya, Dan, Baik amal perbuatannya. Sebaik-baik manusia adalah, Yang panjang umurnya, Baik amal ibadahnya. Seburuk-buruk manusia adalah, Panjang umurnya, Buruk amal ibadahnya. Na'udzubillahimindalik. Jadilah, Saudara-saudara ku, Yang orang tua kami, Yang sudah panjang umurnya, Lansia, Lanjut usia, 60 tahun ke atas. Bersyukurlah, Berterima kasihlah, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkanlah, Kepanjangan umur, Untuk, Lebih banyak, Berbuat kebaikan. Taburlah, Kebaikan, Di mana saja kita berada. Usahakanlah, Dengan kepanjangan umur ini, Akan, Lebih banyak, Amal ibadah kita, Dibandingkan dengan, Saudara-saudara kita, Yang telah mendahudi kita, Yang umurnya, Tidak sepanjang umur kita. Ini saudara-saudara aku, Sebaik-baik manusia. Baik, Terima kasih Ustaz, Dan rekan-rekan kami, Kita beri sebentar ya, Jangan kemana-mana, Rekan-rekan kami,